Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kalallahu da'alaikum kita dihidikari. Wa'udzubillahimina syaitan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ukhrawa taqdiru alaiha. Qat ahatallahu diha wa kanallahu ala kulli syai'in khadirah. Alhamdulillah, berjalan syukur senantiasa kita panjatkan. Tentu saja hanya pada Allah sehat pencipta kita. Yang kemudian memberikan kita segala macam kebaikan berupa Islam. Dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salah dan salam. Semoga tergurang dan terlipahkan pula. Kepada bagi kita Nabi Besar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang juga telah memberikan kita sebuah tuntunan, sebuah panduan. Yang insya'Allah tuntunan dan panduan ini adalah satu-satunya menuju kepada janatul gedus. Dan kita yakini bahwa ini tidak ada lain selain daripada jalan yang telah ditunjukkan. Dan kita hanya bisa berharap, berdoa kepada ibu sekalian. Agar kita dimatikan pada jalan yang sama. Sebagaimana Allah mematikan konsul kita. Dan mematikan para sahabat dan panglima-panglima besar satan satria di dalam Islam. Alhamdulillah senang sekali dapat berjumpa bermuat jalan pada hari ini di Forum Indonesia Terang. Kita berharap walaupun kemudian kita belum menjadi terang, tapi kita bisa menerangi dan akan menjadi terang. Kita berharap pada Allah, kita tidak hanya menjadi terang. Tadi juga bisa menjadi terang bagi orang-orang yang kemudian belum mengetahui jalan Islam dan mau menjalan di jalan ini. Sehingga mereka berujung pada jalan yang terang. Sebagaimana Rasul, sebagaimana Allah menyampaikan dalam kitabnya. Minadzulu mati ilan nur. Jadi secara fisik kemudian kita menerangi yang gelap. Dan secara kemudian arti yang lebih luas kita menerangi orang-orang yang tersesat. Mudah-mudahan ini bisa terjadi pada kita. Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian, jadi pada hari ini saya diberikan sebuah waktu untuk sedikit sharing. Tema yang sharing pada hari ini masih sama kemudian dengan tema-tema sharing seperti saya dikenal sebelumnya. Yaitu kita akan sharing sedikit tentang namanya Bisharov. Jadi kita akan sedikit sharing tentang Bisharov. Nah, pada hari ini kita akan bicara tentang sebuah hal yang dinamakan Bisharov Bapak-Ibu sekalian. Yang ini adalah sebuah kata yang khusus di dalam Islam. Mungkin hanya Islam lain kemudian mengerti tentang Bisharov. Sebuah kabar gembira, asal katanya Bishar. Ketika Allah menyampaikan misal kabar gembira pada orang mumin tentang surga yang akan mereka dapati. Yang mengalir kemudian sungai-sungai di bawahnya. Yang kemudian banyak sekali yang mereka sukai. Ada bidadari-bidadari bermata jeli bagi laki-laki. Yang kemudian pahanya sudah bisa mengalahkan terlik rembulan. Itu bagi laki-laki. Bagi wanita apa dong? Apa aja yang dia minta insya Allah ada di sana. Buah-buahan minta ada. Kalau minta suaminya gak kuali nabi, boleh. Nanti coba aja diminta sama Allah. Yang jelas apapun yang mereka kemudian mau, itu ada insya Allah di sana. Itu salah satu Bisharov. Dan ternyata Bisharov ini tidak hanya berkaitan dengan masalah-masalah yang bersikap keakhiratan. Tapi juga masalah-masalah tentang kedungian. Misal, sesuatu yang kadang-kadang mustahir, ini justru dijadikan Bisharov di dalam Islam. Rasul pernah berkata dalam salah satu hadisnya, Jadi Rasul pernah berkata, Kami pernah ditidurkan oleh Allah dan ditunjukkan kepada kami, Bentangan bumi dari timur sampai ke barat. Dan menurut Rasulullah, umat-umat Islam akan menguasai seluruh timur sampai ke barat yang dibentangkan tadi. Berarti Islam akan menguasai dunia. Percaya ya, Bapak-Ibu sekalian? Kita percaya. Karena kita hidup di abad ke-21. Tapi bayangkan, abad ke-7 ketika Islam masih sebuah kota kecil Madinah, Maka saat itu semua berkata, Mustahil itu terjadi dan Rasulullah ngayal saja. Itu adalah Bisharov. Sebuah kabar gembira. Sebuah penyampaian dari Rasulullah dan dari Allah Tentang satu keadaan masa depan Yang sama sekali tidak dapat dilihat oleh mata, Bahkan tidak terbayangkan oleh akal yang paling liar sekalipun pada saat itu. Kecuali oleh akal orang-orang yang beriman. Contoh, kalau gitu kita lihat. Bisharov. Ini bagi saya pribadi seperti sebuah tempat bertedung di tengah-tengah teri matahari. Saya katakan, dan selalu saya katakan, Seandainya saya tidak punya Bisharov, Seandainya saya tidak yakin dengan Bisharov, Mungkin saya sudah keluar dari Islam semenjak dulu. Atau saya mungkin berhenti berdakwah paling tidak dari dulu. Kenapa? Kalau kita tidak ada Bisharov. Kenapa? Sulit percaya kalau kita bisa menang, Kalau kita tidak ada Bisharov. Misal, suatu hari, dua minggu setelah saya masuk Islam, Bapak saya datang pada saya, Lalu nanya pada saya, Lik, kenapa kamu masuk Islam? Saya katakan, Karena Islam adalah agama yang paling sempurna. Satu-satunya agama yang menggunakan akal. Dan satu-satu agama yang kemudian mengatur dunia dan akhirat, Sehingga menampilkan sebuah masyarakat yang sempurna. Bapak saya ketawa, Lalu nanya, Menurut kamu, Yang lebih banyak tidak makan, Orang non-muslim atau yang muslim? Muslim. Yang lebih banyak tidak sekolah, Orang non-muslim, Orang non-muslim, Muslim. Yang lebih banyak tidak sekolah, Muslim atau muslim? Kasut. Non-muslim atau muslim? Muslim. Tidak makan? Muslim. Banyak korupsi? Muslim. Yang hilang sendahnya di masjid? Muslim. Makanya akhir-akhirnya saya pakai marah-marah, Pakai sepatu, Karena sendah saya baru hilang. Muslim hilang sendah di masjid. Dan kamu katakan, Itu adalah agama yang sempurna. Bapak saya ketawa. Lalu saya katakan, Tapi mereka justru jadi seperti ini, Bukan karena mereka mengeluh Islam, Tapi sebaliknya. Mereka melepas Islam dari diri mereka, Maka ini yang terjadi pada mereka. Lalu Bapak saya bilang, Lalu apa yang kamu mau lakukan? Saya katakan sama Bapak saya, Saya akan kembalikan kemudian Islam, Pada dekapan kau muslimin, Sehingga mereka bisa jaya seperti zaman yang kemarin. Bapak saya ketawa lalu, Lalu bilang begini, Berapa orang-orang kayak kamu, Dan teman-temanmu ini, Yang seolah-olah hidup di masa lalu, Kemudian mau mengembalikan nostalgia masa lalu, Berdakwa untuk menyadakan Islam. Saya katakan, Orang-orang yang paham Islam, Kemudian mau mempertahankan Islam, Mau menyebarkan Islam, Kali gak lebih 3% diantara 100% umat muslim. Lalu Bapak saya tanya, Kalau gitu 100% umat muslim berapa? Saya katakan sekitar 1,7 miliar. Lalu Bapak saya bilang, 3% PS 97%. Secara logika matematik, Mustahil. 3 bisa merubah 97%. Secara logika matematik, 97 merubah 3%. 3%. Saya katakan, Betul. Kalau logika matematik, Sayangnya Tuhan saya gak pakai logika matematik. Bagi Tuhan saya, Logikanya sederhana, Kun payakun. Ketika Allah berkata, Kun jadi, Maka jadilah. Ini logika Islam. Maka saya katakan, Seandainya saya tidak menyadarkan satu orang kun, Maka gak ada 1,7 miliar orang, Kemudian jadi sadar. Saya katakan, Inilah jarak hidup saya. Lalu kemudian, Inilah yang namanya bisyara. Seandainya kalau kita gak percaya, Mungkin kita sudah berhenti dakwa dari dulu. Mungkin sudah keluar juga dari Islam, Keluar lagi dari Islam. Kenapa? Bayangkan, Bapak minggu sekalian. Kita dakwa 3 hari, 3 malam. Mulut pegusa, Suara hilang, Capek, Lelah. Kadang-kadang gak dapat duit, Malah nombok iya. Jadi, Jangan sangka kemudian berdakwa itu, Kemudian banyak duit. Enggak. Kadang-kadang nombok. Nah, Tadi yang kita sudah melawan hal seperti itu, Yang sadar paling berapa orang? Satu, Dua, Tiga, Tiga, Tiga orang. Yang sadar. Yang kemudian gak sadar? Banyak. Tapi sekali TV menanyakan sesuatu yang salah, Maka ribuan orang, Bahkan juta orang, Termurtadkan secara pemikiran. Betul begitu? Kemarin, Ini saat manjir datang ke Indonesia. Kemudian gak ada yang melarang. Media semuanya kemudian memperbolehkan. Apalagi kemudian pemerintah. Pemerintah gak ada peduli dengan akidah umat. Kemudian ketika dia mengatakan, Ah, Gak perlu yang namanya kerundung. Yang penting tuh hatinya aja dikerundungin. Gak usah fisiknya. Fisiknya cuma tampilan luar. Yang penting kan dalamnya? Kayaknya pintar. Terdiri kan ya? Ketika orang-orang yang kemudian awam mendengarkan itu, Temurtadkan mereka, Pemikiran mereka terhadap Islam. Tapi ternyata, Kalau kita lihat, Kita dakwah tiga sampai empat orang sadar, TV sekali berdakwah, Dibuat orang temurtadkan. Kayaknya gak pernah menang. Kalau kita pakai logika matematik. Tapi untuknya Islam bukan logika matematik. Kita cerita sedikit. Berbicara tentang misyaraf, Kita berbicara tentang dunia Islam pada zaman dulu. Nah inilah dunia Islam pada zaman dulu. Bayangkan satu negeri, Bayangkan satu tempat, Dimana dunia tidak mengenal 158 negara seperti sekarang. Dunia hanya mengenal dua bagian. Timur, Barat. Selesai. Timur adalah bentangan Persia, Yang kemudian sudah berpuasa hampir 12 abad. Dan kemudian sebelah barat adalah bentangan orang-orang Romawi, Yang waktu itu hampir berpuasa hampir 7 abad. Persia sedang menghadapi masa-masa tua. Menghadapi declining. Sedangkan Romawi ini rising star. Mereka hampir-hampir mau menguasai dunia. 650 tahun, Laut Mediterania sudah jadi kolam pribadi mereka. Dan mereka sedikit demi sedikit menggerakuti wilayah Persia. Arab di tengah-tengah Persia dan Romawi. Di tengah-tengah dua abad besar. Tempat apa Arab ini kira-kira ini? Jin Buangana. Tidak ada tanggalan di situ. Naiknya naik ontar, Makannya makan korma, Anak perempuan di kubur hidup-hidup, Laki-laki di sana satu orang bisa beristri 40 orang. Masih mending sekarang 4 orang. Dulu berapa? 40. Masih mending yang mana, Bu? Nah, Ini bukan saya ngomong. Ketika kemudian Islam dipegangkan di kuing-kuing peradaban seperti itu, Maka Islam menantang dua peradaban besar Persia dan Romawi. Dan saya perlu ceritakan, Bahwa pada saat itu ada dua kota yang sangat terkena di dunia, Konstantinopel dan Roma. Ketika Persia sudah mulai kehilangan sinarnya, Maka sinar itu beralih ke sebelah barat pada dua kota Konstantinopel dan Roma. Konstantinopel adalah sebuah kota, Ibu kota Romawi sebelah timur, Yang kita kenal dengan Kristen Ortodoks, Kristennya orang-orang Greek, Kristennya orang-orang Yunani. Sementara Kristen sebelah barat, Mereka lebih terkenal dengan Kristen Katolik, Atau Kristennya orang-orang Latin. Dan ibu kotanya adalah di Roma. Berarti kayak kita zaman sekarang, Melihat Washington DC, Kota yang paling hebat di dunia, Paling bergensi. Zaman dulu orang lihat itu pada Konstantinopel dan Roma. Nah, kenapa bisa begitu Konstantinopel, Bapak-Ibu sekalian? Sebuah kota yang kabarnya, Jumlah gereja di sana lebih banyak daripada hari dalam satu tahun. Setiap jalan-jalan di kota itu diperkeras dengan marmar, Porfiri, dan Batu Kaput. Dan di sebelah kiri dan kanannya dibangun kemudian Bangunan-bangunan megah dan kemudian pilar-pilar yang menandakan kehebatan mereka. Dunia sempat dikagetkan ketika sepertiga kekayaan dunia Dikumpul oleh Alexander Agung untuk ditumpuk di kota ini. Dan di kota itu, Terdapat satu bangunan yang sangat pelegenda, Landmark dunia yang terhebat pada saat itu, Sekaligus menjadi hegemoni orang Kristen gereja Ayasofia. Itu adalah Konstantinopel. Roma, gengsinya memang kalah dibandingkan dengan Konstantinopel. Namun kota ini tidak kalah tuanya. Menyimpan artifak yang juga tidak kalah banyaknya. Setiap kota-kota di Vitali bersejarah. Termasuk yang paling bersejarah adalah kota Roma. Yang menjadi kemudian pusat katolik daripada dunia. Dua kota ini diinginkan oleh kaum muslimin. Diinginkan oleh orang seluruh dunia. Kalau dua kota ini disebut, mereka pasti ngilang. Sampai-sampai ada orang yang sempat berjalan dari Rusia. Kemudian menuju Konstantinopel. Dia masuk ke gereja Ayasofia. Dia katakan, kami bingung kami sekarang berada di mana. Apakah kami masih berada di dunia atau kami sudah berada di surga. Sampai indahnya kota itu pada saat itu. Nah, kisahnya bermulai ketika kemudian waktu lima hijriah. Lima hijriah, Bapak-Ibu sekalian, Terjadi sebuah peristiwa fenomenal di dunia Islam. Yang Al-Quran menggolongkan peristiwa ini sebagai perang terdahsyat di dalam Al-Quran. Kalau perang terdahsyat versi Rasul, itu kan perang tabung. Tapi kalau di dalam Al-Quran, kisah perang terdahsyat itu ada perang yang namanya perang ahzab. Perang gabungan. Apa itu jadi? Orang Qurais, orang Nasrani, orang musrikin. Mereka berkumpul, mengumpulkan pasukan 10.000 orang. Berkoalisi 10.000 orang. Menyerang Madinah, ingin menghancurkan Madinah sampai dengan akar-akarnya. Membumi hanguskan Islam, dan kemudian mencabut akar Islam. Mereka melaksanakan itu sampai ke telinga Rasulullah bahwa mereka ingin menyerang Madinah dengan 10.000 orang. Maka kemudian Rasul bertanya, pendapat kalian seperti apa? Maka sahabat Salman Al-Farisi menjawab, Ya Rasulullah, kalau kami biasa di Persia, Kalau ada pasukan yang kemudian lebih besar daripada kami, Datang daripada kami, kami akan bangun parin. Memisahkan kandidat mereka, kami punya posisi yang lebih atas, Kami bisa panah mereka, dan mereka gak bisa panah kami. Ini adalah strategi yang bagus. Rasul katakan, baik kami terima. Maka mau dibangunlah parin, proyek parin oleh Rasulullah. Begini ceritanya. Nah, ini adalah Madinah. Yang pernah pergi ke Madinah, kasih tahu. Kalau Madinah itu luar biasa dan istimewa. Sebelah utaranya itu adalah kemudian gunung, Sebelah timurnya adalah gunung, Sebelah baratnya adalah gunung. Betul begitu. Maka Madinah itu adalah pertahanan yang sempurna, Kecuali dari bagian wilayah selatan. Menurut teknologi perang pada zaman itu. Yang terbatas pada kemudian, ya darah. Nah, ini adalah wilayah sebelah selatan yang sangat vulnerable, Terhadap kemudian desakan ataupun serangan. Maka Rasul memutuskan bangun parin di wilayah selatan, Yang kemudian panjangnya gak tanggung-tanggung, 8 km. Berapa jauh? 8 km. Bayangkan 8 km. 8 km itu kayak dari Cawang sampai ke Senayan. Bisa dibayangkan gira-gira? Panjang bangun parin. Harus 5 meter lebarnya, Datarnya udah 3 meter, Mencegah kemudian kuda lompat, Dan kemudian itu dilakukan di tanah Arab. Bapak-bapak sekalian. Bisa dibayangkan tanah Arab? Pasir. Oh, tanah Arab itu kayak apa? Batu sama pasir. Panasnya minta ampun. Luar biasa menyenang. Mereka kemudian harus menggali itu dengan logistik yang sangat terbatas. Beberapa kisah mengatakan bahwa mereka kemudian ketika menggali, Istirahat mereka dikasih makan dengan kurpeng dimut satu kurma sepuluh orang. Ngeput kurma satu sepuluh. Tadi coffee break enak. Mereka kemudian ngemut satu kurma sepuluh orang. Dalam kondisi yang sangat panas, Dalam kondisi logistik yang sangat terbatas, Dan itu tidak menjamin mereka kemudian menang melalui sepuluh ribu orang, Maka semua orang stres. Merasa tidak percaya dengan Allah. Berperasangga pada Allah. Kemudian mereka melakukan seperti yang dikatakan dalam Al-Quran. Ada yang bilang begini, Ya Rasul, saya izin ya pulang ke rumah sebentar. Anak saya belum ada yang makan nih. Cari makan dulu. Padahal kabur. Ya Rasul, saya izin ya. Ini istri saya kesihak di rumah. Tidak ada yang nemenin. Saya ke rumah dulu ya. Padahal kabur. Nah ini yang terjadi. Banyak yang kabur. Yang tersisa di situ cuma dua kelompok. Satu, mu'min yang benar-benar yakin. Dua, orang Yahudi yang terpaksa. Nah jadi cuma ada dua kelompok. Yahudi yang terpaksa sama mu'min yang yakin. Ceritanya, ketika mereka sedang menggali parit, Istirahat, ngasuh lalu bahasa kita. Kemudian ketika mereka lagi duduk-duduk sama Rasulullah, Ada tiba-tiba yang bertanya. Ya Rasulullah, kira-kira nih besok yang ditaklukkan, Konstantinopel dulu atau Roma? Pertanyaannya polos. Yang mana yang ditaklukkan? Konstantinopel dulu atau Roma? Yahudi yang ada di situ dengar. Hah? Gak salah dengar? Apa itu dia? Konstantinopel, Roma? Woy, besok ini kita ngadepin 10.000 orang. Itu dulu yang dipikirin. Jangan-jangan lalu-lalu sih, gila. Kenapa terlalu banyak kena sinam matahari? Stress, kayaknya berhalusinasi, dan lain-lain. Soalnya kemudian menjawab pertanyaan tadi, Rasul kemudian menjawab dengan satu hal yang sangat luar biasa. Rasul katakan, Madinah Tahiroklituh setahu awalan. Yang akan kalian taklukan terlebih dahulu adalah, kotanya Heraklius. Yakni Konstantinia atau Konstantinopel. Maka ketika mendengar ini, orang Yahudi terdengar, Hah? Wajar aja pengikutnya gila. Bosnya juga gila. Dan ini ditulis oleh Ibn Hisham. Ibn Hisham mengatakan dalam si rohnya, bahwa mereka menghina Rasul, mengatakan Rasul gila, Rasul kehilangan akal, Rasul kemudian adalah orang yang menghayal, gara-gara mengatakan Persia dan Roma yang akan jatuh ke tangan Islam, sementara malam itu mereka bahkan tidak aman untuk pergi ke WC masing-masing. Bisa dipahami kita sebenarnya? WC yang benar-benar orang Arab kayak apa? Bukan di rumah. WC-nya itu pergi ke kebun. Nah, mereka kalau malam mau pergi ke WC, itu aja gak aman, karena merasa takut. Tiba-tiba akan diserang oleh orang-orang Purais. Tapi ternyata, Rasul malam ngomongin Persia dan Roma. Coba bayangkan. Satu, para sahabat tidak pernah tanya. Lihat mentalnya. Para sahabat gak pernah tanya. Rasul, mungkin gak kita menaklukan Konstantinopel? Enggak. Tapi pertanyaannya adalah, yang mana dulu? Artinya apa? Mereka tahu dua-duanya taklub. Cuma saking penasaran, yang nanyainya yang gak berbutuh. Yang mana dulu? Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, Rasul juga tidak jauh. Udah, jangan migrin jauh-jauh. Ini aja makannya belum ada, kamu aja puasanya masih seneng pemis, kemudian lulus fikih, istrimu belum masuk Islam, bapakmu belum masuk Islam. Enggak. Rasul gak katakan begitu. Tapi Rasul katakan apa? Madinatahiroklituf, tahu awalan. Yang akan kalian taklukan adalah, kotanya Konstantinopel terlebih dahulu. Maka, singkat cerita, Allah menurunkan bala batuan. Berupa angin kencang, menyangu bersih seluruh orang-orang Romawi, dan peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan Rasul mengeluarkan hadis yang lebih fenomenal lagi. Kalian pasti akan menaklukan Konstantinopel. Latu Tahanal Konstantinia, ada langunya disini, langtaukit. Kalau dibaca dalam bahasa Sunda, kalian akan menaklukan Konstantinopel pisang. Nah, jadi ada pisangnya disitu. Nah, jadi ini benar-benar pengenjasa. Latu Tahanal Konstantinia, Fala Tahanal Amiru Amiruha, Fala Tahanal Konstantinia, sebaik baik panglima, adalah panglima yang menaklukan Konstantinopel. Dan sebaik baik pasukan, adalah pasukan yang kemudian dibawa ke sana. Maka orang-orang bertanya-tanya, ngiler dalam hati mereka. Kenapa? Pasukan yang dipuji Rasul. Yang lebih hebat lagi, individu yang dipuji Rasul, menjadi panglima terbaik. Seandainya sahabat-sahabat yang dipuji aja itu masuk surga, apalagi yang Rasul katakan sebagai panglima yang terbaik. Langsung berebut orang-orang. Yang termasuk berebut adalah, Abu Ayyub Alam Sori, umurnya 80 tahun ketika itu. Kenal kakek-kakek 80 tahun? Lain ngapain dia kira-kira? Duduk di korsi roda, goyang-goyang, angin-angin, angin, 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 angin. Tapi Abu Ayyub tidak. Dia kemudian ketika mendengarkan Yazid bin Ma'awiyah mau berangkat ke Konstantinopel, dia katakan, Yazid, bawa saya ke Konstantinopel. Jangan, Pak. Bapak sudah terlalu tua. Enggak. Saya minta dibawa ke Konstantinopel. Jangan, Pak. Beri kesempatan pada yang muda aja. Enggak. Saya mau ikut. Jangan, Pak. Nanti jadi beban. Kamu tahu saya siapa? Saya ini veteran perang badan. Saya mau ikut. Karena saya mau mendengar gemerim si pedang pasukan penganggung Konstantinopel dan derap kaki kuda mereka. Maka akhirnya diajaklah. Karena orang tua, veteran perang badan lagi. Siapa tahu bisa jadi peberuntungan. Kan itu kan ya. Karena para sahabat percaya. Pokoknya kalau bawa perang badan, soi, bawa veteran perang badan itu biasanya menang. Kan itu kan ya. Nah, ketika kemudian di jalan, Abu Ayyub sekarang. Kalau lu bilang, saya tolong jangan dimakamkan dimanapun kalau saya meninggal. Saya pengen agar kamu membawa saya, mayat saya jauh-jauhnya. Kemudian makamkan mayat saya di tempat pasukan kaki kaum muslimin yang paling depan. Akhirnya Abu Ayyub sukses dimakamkan di tembok Konstantinopel. Jadi benchmarking. Abu Ayyub 80 tahun was here. Jadi gila-gila begitu. Kalau ada punya anak muda, nggak nyampe di sana, besok-besok malu-malui. Bisa dipahami, gitu. Anak orang tua aja 80 tahun masuk sana. Mas Salamah bin Adun Malik, baik-baik kemudian, beberapa ratus tahun kemudian mencoba. Membawa 180 ribu total pasukan. Tapi juga tidak mampu menaklukan Konstantinopel. Harun al-Rosif yang sangat terkenal dengan kekuatan perang dia. Terkenal dengan kekhirafan abasyah dia. Tidak kemudian bisa menaklukan Konstantinopel. Bahkan dua sultan Turki, yang Anda tahu sendiri, orang Turki memang bangsa perang, ini tidak bisa menaklukan Konstantinopel walaupun dua sultan terbaiknya mencoba. Bia itu pertama dan murut kedua. Kenapa nggak bisa? Inilah Konstantinopel. Dimana Bapak Ibu saya lihat? Dimana ini? Geografi saya dapat tiga ini. Atau di sini nyobok. Oke dimana ini kira-kira ini? Selat Bosporus. Selat Bosporus adalah yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Maka kalau seandainya Selat Bosporus yang memisahkan antara Asia dan Eropa, Konstantinopel terletak di tengah-tengah antara Asia dan Eropa. The Gates of East and West. Sebuah gerbang yang memisahkan antara Timur dan Barat. The last fastest of Christendom in the East. Sebuah pertahanan terakhir Kristen di dunia Timur. Maka Kristen di dunia Barat tahu, kalau seandainya pertahanan ini kemudian hancur, maka Kristen di dunia Barat akan bahaya. Maka mereka bahu-membahu mempertahankan Konstantinopel. Maka Napoleon berkata, seandainya dunia ini seperti sebuah negara, maka ibu kota yang paling pantas adalah Konstantinopel. Saking hebatnya dia. Kota ini dikeliling pertahanan yang sempurna secara alami. Sebelah utara, sebelah timur dan sebelah selatan dikelilingi oleh lautan. Dan sebelah barat yang berbatasan dengan daratan satu-satunya ditutup dengan tembok yang sangat kuat sekali. Karena kemudian dikelilingi lautan, beberapa orang berkata, mereka bersumpah langit Konstantinopel lebih indah daripada kota-kota yang lain karena terpantul kemudian cahaya matahari dari laut-lautnya. Luar biasa. Inilah kemudian Konstantinopel. Siapa yang bisa menaklukan? Nih, namanya Muhammad Astani. Muhammad bin Murad Astani. Muhammad II, yang nanti lebih kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fati. Berapa kemudian ketika menaklukan Konstantinopel? Nih, gambarnya ini? 21, mungkin sudah berbocoran. Oke, kadang-kadang ada orang bilang 40, 30, 40, salah. 50, salah. 21 tahun. Lalu jenggotnya panjang karena dia orang Turki. Jadi jenggotnya panjang. Kalau orang Cina, nggak punya jenggot. Jadi gila-gila. Lurus. Lurus. Kadang-kadang ada orang yang nggak berterima manusia yang nanya saya di Twitter. Ustaz, kenapa nggak pake jenggot? Kan Ustaz pake jenggot? Nah, katakan, nasib-nasib. Masih dalam masa pertumbuhan. Oh, Ustaz pake minyak pidam? Sudah saya coba. Saya oles-oleh. Tapi nggak tunggu. Yang mungkin boleh disini aja. Nah, inilah kemudian Muhammad Murad Al-Fatih. Atau kemudian dikatakan dengan Muhammad Al-Fatih. Keistimewan dia adalah dia lahir dari keluarga Murad. Dan dia anaknya Murad kedua. Dari kecil, bapaknya sudah mendidik dia. Karena bapaknya adalah orang yang pernah menjepul tempoh Konstantinopel, namun tidak bisa sampai menaklukkan, maka bapaknya berkata, mungkin bukan waktu saya. Maka anak sayalah yang akan saya didik untuk menaklukkan Konstantinopel. Maka bapaknya menugaskan ulama-ulama untuk mendidik Muhammad kecil ini. Dia ambil seluruh ulama yang dikoordinatori oleh dua orang ulama. Satu, Ahmad Al-Qurani. Yang mengajarkan Al-Quran kepada Muhammad Al-Fatih sampai kemudian dia hatap pada umur 8 tahun. Dua, yang paling penting adalah Aksham Sudir. Ini gurunya paling luar biasa. Karena kenapa? Dia tidak hanya mengajarkan pusul fikih, tidak hanya mengajarkan kemudian ilmu-ilmu terapan, tapi yang diajarkan yang paling penting adalah ilmu mental. Dia memenuhi sikap mental Muhammad Al-Fatih. Sikap mental kesatria di dalam Islam. Apa yang dia lakukan? Dia bacakan sejarah-sejarah para sahabat. Bacakan sejarah panglima besar di dalam Islam. Kesatria-kesatria Islam. Dan tidak lupa sejarah Rasulullah Muhammad SAW ketika dia berperang. Strateginya seperti apa? Bagaimana ketika beliau menghadapi satu masalah? Diceritakan semua. Sampai anak ini kecil-kecil kepalanya sudah dipenuhi dengan kisah-kisah kepahlawanan. Kisah-kisah herois. Dan kemudian satu hari Aksyaf Sudin berkata Wahai Muhammad Al-Fatih Tahu tentang Konstantinopel? Jelas. Satu kota yang diinginkan oleh kawan muslim ini keluarga Bani Usman sampai ke saya turunan ke-7 tidak bisa menaklukkan Konstantinopel. Maka saya jelas ingin kota tadi. Maka Aksyaf Sudin berkata dengarkan kata-kata saya Bapakmu kemarin coba menaklukkan Konstantinopel dan dia tidak mampu. Anakmu pun nanti akan mencoba dan dia tidak akan mampu. Karena menurut saya yang akan menaklukkan Konstantinopel adalah orang di depan saya. Engkau lah penakluk Konstantinopel. Maka anak ini dari Bani Usman sudah percaya bahwa saya adalah Muhammad Al-Fatih. Orang yang akan merealisasikan disyarat Rasul untuk menaklukkan Konstantinopel. Maka setiap hari karena dia sudah yakin dia memataskan dirinya. Dengan cara apa? Dia menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Berapa bahasa? 8. Ketika berumur? 16 tahun. Ada di sini yang 16 tahun? Oke, lewat. Berapa bahasa? 2. 3. Oh, 2. 3 lah. Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda, Bahasa Isyarat. 3 bahasa. Al-Fatih, 8 bahasa. Dia menguasai bahasa Turki, Persia, dan kemudian bahasa Arab. Karena itu bahasa ibunya. Menguasai bahasa dunia pada saat itu. Latin dan Yunani. Menguasai bahasa Perancis, Serbia, dan bahasa Hebrew, orang-orang Yahudi. Makanya kuasai sekitar 4 bahasa. Menjadi Sultan ketika berumur 12 tahun dan yang paling fenomenal untuk memantaskan diri di depan Allah, dia selalu melaksanakan sholat rawatib dan sholat nahajud setiap hari. Dari dia balik hingga dia meninggal setiap hari. Kenapa? Dia tahu bahwa Rasul katakan pemimpin terbaik adalah pemimpin yang menanggungkan pangsaan di Nobel. Berarti paling dekat dengan Allah. Gak mungkin paling dekat dengan Allah kalau gak pernah sholat nah, cuh. Nah, dia dawamkan karena dia pengen Allah memilih dia. Nah, apalagi? Sebentar. Sebentar ini berapa, Mas? Seberapa. Seberapa jam. Oh, sengaja lagi. Mana? Berapa menit? 6 menit. Oke, kalau gitu kita lanjutkan sedikit. Nah, kalau gitu kita lihat. Al-Qaht itu juga adalah seorang remaja yang sangat cerdas. Dia sudah tahu untuk menanggungkan konser novel sangat terlalu kecerdasan. Satu hari, bapaknya kemudian mengirimkannya kebenaran perang. Kemudian, bapaknya kemudian mengatakan kamu pimpin perang, saya mau pergi dulu ke gunung. Saya mau beribadah pada Allah. Jangan mengganggu saya. Ketika dia perang, umurnya masih 14 tahun. Dan kemudian, dia tulis surat buat bapaknya. Pak, kita lagi terbesar nih, Pak. Kita perlu bantuan. Bapaknya nggak mau hubris. Kan lagi ngetes anaknya. Yang kedua dikirimkan. Pak, ini serius, Pak. Kondisinya kritis. Kalau bapak nggak datang, bapak bisa jadi masalah. Kaya kita kalah. Bapaknya nggak mau hubris. Surat ketiga kemudian dikirimkan. Apa suratnya? Pak, yang menjadi pemimpin sekarang, saya bingung. Siapa sih? Saya atau bapak? Kalau bapak yang jadi pemimpin, tugas pemimpin dalam Islam, itu adalah berperang bersama rakyat. Bukan pergi usulah ke gunung. Tapi kalau bapak mengakui saya sebagai pemimpin, maka saya punya suatu kewenangan. Saya panggil bapak sekarang pimpin pasukan saya. Bapaknya nggak bisa nyelak lagi. Sekakman. Bapaknya terpaksa turun gunung, lalu pimpin pasukannya. Nah, Al-Fatih juga sadar. Untuk memenangkan penanggungan konusantinopel, dia tidak hanya kemudian harus menjadi seorang panggima terbaik. Tapi dia perlu untuk kemudian membangun pasukan yang terbaik. Dia bangunlah pasukan yang luar biasa. Namanya The Royal Geniseries. Sebuah pasukan yang sampai perang dunia pertama menjadi pasukan yang terbaik. Kenapa? Karena orang-orang Barat bilang, wajar pasukan ini hebat. Karena mereka itu kalau bangun-bangunnya pagi, mereka kalau makan secukupnya, tidurnya di tanah, selalu berkuda hampir seumur hidup mereka, dan mereka 100 ribu orang kalau suruh berangkat, jauh lebih senyap daripada 100 pasukan Kristen. Bisa dibahami gilisnya? Jadi 100 ribu orang Muslim suruh berangkat, jauh lebih senyap, dan langsung melaksanakan daripada 100 pasukan Kristen. Itu kata orang Perancis, yang notabene Kristen. Kenapa? Dia katakan, kalau pasukan Muslim suruh berangkat, maka mereka kayak disuruh kondangan. Tahu kondangan? Cari makanan. Duluat. Kalau orang Kristen patut duduk. Tahu patut duduk? Duluat aja. Duluat aja aja. Nah, itu terjadi. Nah, apa yang dia bangun? 7 ribu pasukan, yang kemudian dikumpulkan dengan kalah dari kecil, dalam barang-barang tertentu, setiap barang ditempatkan ulama untuk mengajar mereka. Usul fikih, strategi perang, dan disiplin-disiplin yang mulai, dan setengah pasukannya selalu melaksanakan tahajud di malam hari. Itu baru pasukannya. Nah, kalau gitu kita lihat. Masih ada baru? 3 menit. Oke, kalau gitu kita lihat. Nah, ini adalah kemudian yang berikutnya. Muhammad Al-Fati membangun benteng yang juga tidak terbayangkan. Secara pasukan dia sudah siap, dia bangun kemudian perangkap geopolitik untuk menanggungkan konsantinopel. Dia bangun benteng Rumeli Sari, dia melanjutkan buyutnya yang membangun benteng Anadolu Isar. Bingung, bagus. Kita lihat. Ini dimana ini? Bosporus. Ini Asia, itu Eropa. Jadi kalau suatu hari nanti Anda ke Turki, Anda kemudian berdiri di sini, Anda bisa lihat Eropa di ujung yang satunya lagi. Cuma sedikit kok jarahnya, cuma sekitar 500 meter. Bisa kalau mau berenang. Kalau nggak kemudian keram di jalan atau dimakan hiu. Nah, kalau gitu kita lihat. Inilah kemudian Konstantinopel terletak di bawah dan kemudian Al-Fati berkata, seandainya kita serang dari sebelah barat Konstantinopel, maka dia tidak akan pernah ditaklukan karena ada selat Bosporus yang menjadi nyawa mereka. Mereka kan selalu dapat logistik selama ini nggak kita tutup. Maka ini harus kita tutup. Gimana caranya? Buyutnya bangun benteng Anadolu Isar. Benteng yang terletak di sebuah Asia. Al-Fati punya ide yang lebih stres lagi. Apa yang lebih stres? Dia pengen bangun benteng di wilayah kusuh, di seberangnya. Untuk kemudian menutup selat Bosporus. Ketika Raisa Konstantinopel tahu, dia kirim surat pada Muhammad Al-Fati dulu berkata, Woy, siapa kamu? Kamu tahu nggak bahwa Sultan Biazid ketika bangun benteng ini, buyutmu minta izin kepada kami, sebanding mana seorang anak minta izin pada bapaknya. Lah kamu, sudah bikin benteng di tanah orang, tidak pakai izin lagi. Al-Fati tulis surat balik. Lalu dia katakan, Sorry, yang setahu saya, wilayah Konstantinopel adalah wilayah yang dibantasi oleh Tembok. Sisanya itu bukan wilayah Anda sekalipun. Bahkan, kalau saya mau meminta untuk membangun benteng, saya tidak perlu meminta izin siapapun. Dan kalau engkau menyebutkan tentang Sultan-Sultan sebelum saya, saya kasih tahu bahwa Sultan yang sekarang, berbeda dengan Sultan yang kemarin. Apapun yang tidak mampu mereka laksanakan, akan mampu saya laksanakan. Apapun yang tidak mampu mereka selesaikan, akan saya selesaikan dalam waktu singkat. Siapa lagi yang datang kemari, membawa acara seperti ini, saya yakinkan mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Diancum. Gak berarti lagi, gundang datang. Nah, setelah gundang diancum, Al-Fati melaksanakan agendanya. Membangun dua benteng yang sering berhadapan, sehingga setiap kapal keluar masuk Konstantinopel, harus lapor pada Muhammad Al-Fati. Ini adalah kemudian yang digambar, dan ini adalah yang aslinya. Ada dulu Hisar. Dibangun pada tahun 1393 sampai 1394 oleh buyutnya. Ini adalah mobil bila dibandingkan dengan bentengnya. Gede bentengnya? Gede. Ini punya Muhammad Al-Fati. Gede-gede lagi. Nah, Rumeli Hisar. Sebuah benteng yang seluas 30 ribu meter persegi. Dengan tujuh citadel dan semua keadaan seperti ini, dibangun dalam waktu 4 bulan. Berapa lama selesai? 4 bulan. Berapa lama? 4 bulan. Mau ngomong? Lepang sudah selesai, belum? Belum? Itu lebih beda orang yang serius sama orang yang gak serius. Bisa dibahami, sudah selesai ya. Dia kumpulkan kemudian setiap pasukan dia, membangun benteng yang fenomenal seperti ini. Yang lebih hebat lagi adalah, kalau kita lihat dari udara, bentengnya menyebut nama Muhammad. Nama dia dan nama Rasulnya. Nah, semuanya sudah terjadi, dan mereka siang untuk menyarankan konser di Nobel. Tapi ternyata konser di Nobel pasti punya andalan, dan setiap anak muda pasti punya hambatan. Betul begitu? Insya Allah kita akan lanjut hambatannya setelah beberapa pembicara yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.